hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin seperti biasa yang udah mau klik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga di tekan tamu loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya ya terima kasih and enjoy nah di video kali ini kalian juga pasti udah paham banget sama judulnya saya mau bersih-bersih kulkas mau cuciin itu tempat-tempat kulkas karena udah lama banget enggak saya cuciin kan ya kayaknya sekitar empat atau lima bulan yang lalu saya itu terakhir bersihin kulkas ya ampun jorok amat ya hehehe tapi enggak apa-apa ya walaupun enggak saya cuciin tapi tetap setiap satu minggu itu saya bersihin kayak gitu loh saya lapin enggak saya cuciin saya lapin doang kayak gitulah karena saya itu paling enggak suka kalau seandainya ngelihat kulkas itu kotor gitu loh cuman kalau seandainya lagi males ya enggak saya cuciin gitu cuman lapin aja iyalah terus itu yang pertama tadi saya nurunin dulu food container dan isi yang ada di kulkas karena kalau seandainya enggak diturunin kan susah gitu ya ngeribet ngeribetin gitu jadi saya taruh di bawah dulu ini sengaja ya emang kulkasnya enggak saya matiin gitu kalau kalian tanya emang enggak rusak kayak gitu saya juga enggak tahu ya ini rusak atau enggak kalau seandainya pas lagi saya bersih-bersih enggak saya matiin kalau seandainya ada yang tahu komen dong di bawah ini kulkasnya bisa rusak atau enggak pas saya bersih-bersihin itu enggak saya matiin gitu Nah terus ini saya lap-lapinya yang pertama itu pakai kanebo kanebonya udah saya cuci dulu gitu ya terus habis itu saya pakai pakai lap biasa saya lap dua kalinya pakai lap biasa terus yang ketiga saya pakai tisu gitu jadi kalau seandainya saya lagi bersih-bersih kulkas yaudah nggak usah nanggung-nanggung kayak gitu loh bersih-bersih sekalian jadi kalau seandainya masih kelihatan kotor yaudah saya bersihin terus gimana caranya biar ini itu bersih gitu hehehe dan kalian juga jangan salvok sama Alea yang mondar mandir di depan kamera gitu ya Alea itu selalu eksis pokoknya di depan kamera nemenin saya terus kayak gitu ya maklum aja ya bapaknya kan lagi shift satu lagi shift pagi jadinya kan enggak ada yang jagain Alea kalau seandainya hari libur mah mungkin Alea sama bapaknya biar enggak ngerecokin saya peselagi bikin video gitu ya tapi berhubung ini bapaknya lagi shift pagi yaudah Alea ikut di video saya yang penting mah Alea enggak ngegeser-geser tripod yang lagi buat video kayak gitu saya mah enggak masalah kayak gitu ya kalau seandainya udah dikeser-geser aduh udah saya masih bersendiri gitu ya Nah ini kalau kulkas freezer yang atas enggak saya ambilin kayak gitu ya saya cuman lapin aja karena males gitu ya mau diambilin itu juga isinya paling es batu sama akuanya Pak suami karena Pak suami kalau seandainya bawa aku ke tempat kerja itu maunya yang udah jadi es batu kayak gitu loh katanya biar sampai pabrik itu masih dingin gitu ya sebenernya mah di pabrik juga ada galon kayak gitu ya ada air buat minum cuman Pak suami lebih suka bawa aqua kayak gini gitu loh apa namanya ini saya lanjut mau nyuciin semua tempat yang ada di kulkas kali ini saya nyuci nyuci nya enggak di kamar mandi gitu ya saya takut nanti dibilang jorok lagi hehehe jadi yaudah saya nyuci nya itu di wastafel aja sebenernya mah kalau seandainya nyuci di wastafel itu agak ribet dan susah gitu ya karena wastafel saya itu kecil jadi airnya itu melebar-melebar kemana-mana gitu loh tapi yaudahlah nggak papa lah ya demi kebaikan bersama eh ya kebaikan bersama kebaikan saya kali ya hehehe biar nggak dikomen yang aneh-aneh jadi saya nyuci nya di wastafel tapi kalau menurut saya mas saya itu lebih suka kalau nyuci-nyuci itu di kamar mandi kalau nyuci ini tempat kulkas kayak gitu ya karena tempatnya lebih lega aja gitu loh hehehe tapi kan orang masing-masing gitu ya nah ini saya udah selesai nyuciin waktunya saya bilasin lagi sebenernya mas saya ini agak lumayan takut kayak gitu ya nyuci-nyuci di wastafel karena ini kan ada yang dari bahan kacanya saya takut pas tiba-tiba jatuh aduh brabe dong pecah hehehe tapi alhamdulillah nggak sih karena kan saya hati-hati banget gitu ya terus alianya juga untungnya nggak rewel kayak gitu tau kali ya bundanya itu lagi bikin video jadi alia itu nggak rewel alhamdulillah jadi saya nyalain tv aja terus saya kasih mainan yaudah alia anteng sendiri kalau seandainya lagi bosen ya dia dia suka nengokin saya kayak gitu ngerecokin apa kalau seandainya udah bosen ngerecokin saya ya dia balik lagi ke depan tv sama mainannya gitu hehehe jadi sepandai-pandainya kita aja lah ya kalau seandainya kita itu lagi bikin video nah untuk temen-temen semua tim ea-eaknya bunda alia hehehe terima kasih ya kalian udah setia like dan komen di setiap video yang saya upload semoga rezeki kalian lancar terus amin dan bagi yang punya channel ataupun nggak punya channel saya juga mengucapkan terima kasih kalian selalu hadir di setiap video yang saya upload apalagi yang nggak punya channel tapi selalu nontonin video saya walaupun kalian nggak komen kalian itu penyemangat saya banget alhamdulillah hehehe apalagi yang punya channel tapi selalu garcep nontonin video saya aduh kalian itu lup-lup banget lah hehehe kesayangan bunda alia banget lah eh apaan sih ya bunda alia kalau ngomong tuh emang gaji banget ambura dul banget kayak gitu ya hehehe tapi udah nggak apa-apa lah ya emang saya itu kayak gini orangnya loh hehehe kalau seandainya mau dikalem-kalemin kayak gitu susah saya jadi keinget dulu waktu pertama awal-awal bikin video saya itu ngomong kayak sok kalem-kalem sok pemalu kayak gitu loh padahal sekarang mah ya malu-maluin ya hehehe tapi udah nggak apa-apa lah ya hehehe nah ini lanjut saya mau nyerbetin si tempat eh kulkasnya saya lapin pakai kanebo karena kan kanebo bisa menyerap air gitu lah jadi cepet banget keringnya jadi enak lah pokoknya kalau ngelapin pakai kanebo tuh dan jangan salvok kalau kanebonya itu warnanya hehehe kayak gitu banget ya karena itu kan udah biasa buat ngelapin eh ambalan-ambalan atau ngelapin apa kayak gitu ya jadi warnanya kayak gitu kalau seandainya mau warnanya putih terus mah ya berarti harus beli terus gitu ya hehehe karena saya orangnya eh yaudahan kayak gitu yaudah saya pakai yang ada aja gitu hehehe karena kalau seandainya mau dibagusin semua tuh susah banget gitu loh jadi ya mohon maaf ya kalau saya itu orangnya apa adanya eh hehehe oke siapa nih yang eh kulkasnya belum dibersihin ayo kalau seandainya belum dibersihin saya temenin bersihin juga gitu jadi bersih-bersihnya sambil nontonin videonya bunda alia kayak gitu jadi kalian itu insyaallah semangat gitu ya eh hehehe ya nggak juga sih ya tapi kalau seandainya saya nih kalau seandainya lagi males gitu ya kayak tadi saya kan males banget bikin video ya saya bingung mau bikin video apa gitu ya kan saya udah nggak ada stok video gitu ya sekarang nggak ada stok video nih makanya saya bingung tadi mau bikin video apa bosen banget kayak gitu loh kayak gitu kayak gitu aja yaudahlah berhubung ini kulkasnya udah lama nggak saya bersihin yaudah saya bersihin aja terus yang bikin saya semangat itu ya karena saya itu nontonin video kalian oh iya dia aja semangat kenapa saya itu enggak kayak gitu loh dia aja nggak males-malesan kenapa saya harus males-malesan gitu ya sesekali boleh males tapi kita itu jangan males terus kayak gitu ya kalau seandainya kita pengen channelnya berkembang ya kita itu emang harus semangat hehehe nah ini lanjut natain sih food cantennya di dalam kulkas lagi tadi saya lapin tipis-tipis kayak gitu lah ya ada yang kotor jadi saya lapin aja biar sekalian bersih hehehe terus ini akuanya saya kembaliin ke tempat yang semula lagi dan waktunya intip yuk isi kulkas saya itu tinggal apa aja hehehe kosong blong ya itu tinggal itu susunya ale ya itu susu yang dulu kayak gitu nggak saya buang sengaja karena buat cemilan pak suami hehehe terus ini ada cumi asin terus ada jeruk kelimau kesukaan pak suami terus ada timun ada tomat ada brokoli brokoli kok saya bilangnya brokoli ya kembangkol maksudnya tuh terus ini ada teri ada cabai hijau terus ada daun obi ada tahu dan ada percabe-cabean hehehe terus yang bawah ini ada bumbu tapur sama ada sikol gitu ya jadi udah stok sayuran saya tinggal itu aja nah terus di sini ada telur tinggal satu butir doang ada santan kara keju sama si emi itu sengaja saya taruh kulkas minyak biar masih tetap bagus gitu ya terus ini ada susu ada kecap ada terigu itu susunya masih banyak ya kadang saya itu kalau seandainya pak suami mau kerja saya lupa banget kalau mau bikinin pak suami susu tuh jadi susunya masih masih banyak kayak gitu aduh maaf ya pak suami terus ini ada akuanya pak suami ada es batu nuggetnya tinggal dikit ada daun salam terus ada bumbu-bumbu bumbu apa ya lupa saya itu terus ini ada ayam tinggal satu wadah aja terus ini ada fosil daun bawang saya kocok-kocok lagi gitu ya biar bisa nggak ngumpul jadi satu terus ini ada udang udah itu aja jadi ini stok protein hewaninya tinggal udang ayam sama cumi asin aja kalau cumi asin itu termasuk protein hewani bukan sih hehehe karena kan asin ya ya nggak tahu juga lah terus ini saya itu mau masak si lele ya karena saya itu lagi males entah kenapa ini saya itu lagi males banget masak ya padahal kan harusnya kalau seandainya punya barang baru wajan baru sutil baru itu kan harusnya semangat masa kayak gitu ya aduh tapi ini saya lagi males masak banget ya udah saya masaknya yang simpel-simpel aja yang penting di meja makan itu ada lauk gitu ya Nah ini saya mau masak bening bayam saya kasih wortel sama jagung karena wortel sama jagung itu kesukaan alea ya terus habis itu bumbunya cuman bawang merah bawang putih yang saya cincang saya masukin dulu kayak gitu enggak nih barengan masukin sama wortel sama jagung ya abis itu ditunggu kalau seandainya udah lunak lunak ya tinggal dimasukin aja si bayamnya terus ini lele nya saya bumbunya cuman pakai garam aja ini nggak tahu kenapa ya kok lengket kayak gitu ya biasanya saya kalau goreng tuh nggak lengket dan kalian juga jangan salvo kalau seandainya saya pakai wajan legendaris gitu ya karena kalau seandainya goreng lele kalau menurut saya enaknya itu pakai wajan legendaris kalau seandainya pakinya wok pan kalau menurut saya mah kayaknya ini kurang enak gitu ya hehehe karena kan khasnya lele di tukang lamongan itu kan pakenya wajan kayak gini lah ya yang lebih gede gitu jadi saya pakenya wajan ini aja jadi jangan salvo ya hehehe nah ini lele nya udah mateng jangan salvo juga itu agak gosong dikit ya tadi saya itu lupa hehehe oke itu aja masakan saya hari ini terima kasih untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati